Hai Oke kita melanjutkan video dari sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah HP Samsung j500 dan disini terkunci di akun everpay ya everpay bebas atau akun Google dan passwordnya ya di sini tidak bisa melanjutkan dan harus mengisi emailnya Oke langkah pertama kita bisa mengaktifkan tombol tollback nya kita pencet tombol home 3x secara cepat 123 disini belum muncul kita ulangi kembali 123 wah disini teleponnya tidak bisa aktif ya berarti kita harus mematikan handphonenya dan kita menggunakan aplikasi tool frp he checker by haggard Oke kita matikan lalu kita pencet tombol volume bawah dan tombol home dan tombol on off ya untuk masuk ke masuk ke download mode Oke kita lanjutkan 123 kita Nyalakan ya Nah oke disini sudah masuk download mode ya Oke yang pertama kita ke komputer ya kita komputer kita buka jika belum menginstal aplikasi bisa install langsung untuk aplikasi frp he checker by haggard ya kita klik kanan ini sudah saya install lalu Open ya Oke kita tunggu Nah disini sudah muncul Open ya seperti ini tampilannya dan jika belum menginstal aplikasi install aplikasinya dan drivernya ya Oke kita tampilkan untuk HP nya disini ada tulisan FRP ya mana ya ini ya FRP lock on ya berarti ini terkunci di akunnya Oke kita tancapkan usb-nya ke komputer tancap ya seperti ini ya tancapkan usb-nya ke komputer kita taruh handphonenya Oke setelah di solokan komputer kita scan ya disini ya ini sebelah sini kita klik scan nah disini sudah terdeteksi ya disini ada Samsung mobile usb modem 2 ya Oke setelah itu sudah terdeteksi ya disini ada Samsung mobile usb modem 2 ya kita bisa di scan dan kita disini pilih tipe HP nya ya disini kita bisa mencari tipe HP nya Samsung j5 nah disini j5 G ya klik disini j5 G oke oke ya disini sudah pilih SM j500 untuk tipe HP nya yang ada di kolom please select your device kita samakan dengan yang ada di HP ya disini di HP nya paling atas ya nomor 2 j500 G ya ini ya oke setelah itu kita pilih remove RFRP ya ini disini ya dan belum ada centang kita centang hijau setelah itu sudah tercentang hijau kita pilih hijack it ya kita klik disini oke sedang connecting device kom 6 oke oke dan download mode removing FRP sedang berjalan ya ini prosesnya cepat banget nggak nyampe 5 menit oke oke setelah itu maka handphone akan merebut ya 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 handphone sedang merebut dan disini sudah ada tulisan cleanse state ya removing FRP device is no cleanse state ya sudah bersih dari jadi FRP bypass oke kita tunggu handphone nya sampai menyala dengan sendirinya oke kita kasih ini oke oke kita tunggu sampai menyala ke menu pastikan untuk baterai ya kalau bisa diatas 50% oke hehehe iya 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 sekarang sudah masuk ke tampilan menu ya disini tinggal geser doang sudah hilang untuk akun FRP nya ya disini ya kita bisa cabut untuk cable charger nya ya disini oke kita cabut sudah bebas dari FRP bypass Samsung C500 2015 ya oke mantap jiwa ya ini sudah hilang untuk akun FRP nya ya dan sudah aman ya kita kunci kita buka aman oke terimakasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment share dan subscribe ya oke untuk alat program FRP he checker ini ini bisa digunakan di banyak tipe ya nah kita klik disini ini tipe-tipenya ini tipe-tipenya dari tipe SC0506 SCH SCH M19 dan banyak banget untuk tipe-tipe lainnya nih ini tipe-tipenya secara teman-teman tahu tipe-tipenya ya oke dari SHV SHW SM G7 30 G7 50 G800 G900 terus G N 750 wih banyak banget guys sampai P555 oke terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam saya Hidin Zafis sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.